Proyek Light Rapid Transit LRT Yang menghubungkan kelapa gading velodrom konstruksinya robo di Kayu Putih, Jakarta Timur Akibatnya, 5 orang terluka akibat tertimpa reruntuhan proyek tersebut Korban, 5 orang, tulis akun Twitter BPBBKI saat dilihat detik kom Senin, 22 Januari 2018, sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat Dalam akun Twitter BPBBKI tertulis bahwa proyek LRT robo pada Senin, 22 persatu, sekitar pukul 0.10 waktu Indonesia Barat Lokasi kejadian berada di sekitar Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Velodrom sepanjang 5,8 km Sedianya proyek tersebut akan ditargetkan selesai pada Juli mendatang Koridor 1 LRT ini akan memiliki 6 stasiun pemberhentian Antara lain stasiun depot di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading Stasiun Mal Kelapa Gading Stasiun Kelapa Gading Boulevard Stasiun Pulomas Stasiun Pacuan Kuda hingga stasiun Velodrom di Arena Balap Sepeda Velodrom di Rawamangun, Jakarta Timur Stasiun Kelapa Gading Velodrom di Rawamangun 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 Stasiun Kelapa Gading Velodrom di Rawamangun